Petugas Bia dan Cukai Batam berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ratusan satwa dan tanaman hias dari Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia ke Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam. Untuk mengelabui pemeriksaan petugas Bia Cukai, pelaku menyeludupkan satwa dan tumbuhan menyembunyikannya di dalam ruang nakhoda kapal. Dari hasil penyitaan yang dilakukan petugas Bia dan Cukai Batam, berhasil diamankan 909 ekor penyulangka asal Malaysia, 24 ekor iguana, 6 ekor burung perkutut, 12 ekor burung lovebird, 1 ekor anak buaya, dan 12 spesies tanaman hias. Jadi hari ini ada peselis tentang hasil perindakan unit kami di bidang B2 melakukan boot sucking atas kapal Batam Indah. Setelah dilakukan boot sucking, kedapatan pada ruang kemudi ini kepada pasatwa dan tumbuhan yang tidak dirindungi dengan dokumen yang berdasarkan dari pasir kudang Malaysia dibawa ke Batam. Nah, sudah diterapkan dua orang yang tersangka, satu nakhoda, misalnya AR, dan satu pemilik. Penyeludupan satwa dan tumbuhan tersebut diduga melanggar tindak bidana kepabianan dan undang-undang karantina. Setelah melalui penyelidikan ratusan satwa dan tumbuhan tersebut, dititipkan ke seksi konservasi wilayah 2 Balai Besar Konservasi, sumber daya alam riau di kota Batam. Sedangkan dua pelaku penyeludupan telah diamankan petugas biaya dan cukai guna pengusutan lebih lanjut. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.